Halo teman-teman, selamat pagi di sini dan selamat mungkin siang, sore, malam dimana saja teman-teman berada lah ya Nah ini saya mau bawa jalan-jalan Alicia, karena seperti teman-teman tau lah ya dia punya masalah dengan tangannya Jadi sekarang kami di taman di dekat rumah, biasanya teman-teman kita ke taman yang sana teman-teman ya Biasanya atau pernah saya buat video di sana Nah sekarang saya mau bawa teman-teman ke taman kecil ini, yuk kita pergi lah ya dan lihat lah ya Oke Alicia, teman-teman ini jadi teman-teman saya melanjutkan dari kemarin lah ya Kemarin itu kan kami ke rumah sakit, ke dokter untuk cek tangannya Alicia di x-ray Dan dokter senang dengan hasilnya, cuma dia punya ini yang untuk support tangannya ini Oke Yang untuk support tangannya itu teman-teman itu tidak terlalu bagus teman-teman sebentar lah ya Jadi, Alicia kan mami sasam, oke good Jadi teman-teman yang kami punya sebelumnya itu warnanya hitam, itu tidak support tangannya 90 derajat Tidak support tangannya ini harus 90 derajat, terus ini harus sama Dia tidak di plaster karena retaknya disini Ya, disini jadi susah untuk di plaster, ya di plaster lah teman-teman yang putih-putih itu Nah jadi, dokter senang dengan hasilnya Ya dokter senang dengan hasilnya Kemudian dokter bilang, kita harus hati-hati dengan letak tangannya itu diusahakan untuk bisa yang seperti tadi Saya bilang 90 derajat, 90 ya derajat lah Teman-teman yang baik, jangan lupa like, subscribe, aktifkan tombol notifikasi, komen Dan untuk semua yang teman-teman lakukan, saya ucapkan banyak terima kasih Teman-teman lihat nih Jadi teman-teman, tadi nama tamannya itu Garden of Fresh ya teman-teman Ini dia Garden of Fresh Cantik ya teman-teman ini Ini, ini teman-teman yang pohon di atas ini Pohon Sakura Tapi dia lambat sekali berbunga Sementara yang lain-lainnya sudah pada berbunga, yang ini belum pada berbunga Nah ini dafedels, teman-teman dafedels ini Ada macam-macam ya Tapi yang biasanya paling sering kita jumpa itu yang model seperti ini Dengan ada yang putih disana Sementara yang ungu-ungu itu, itu bunga muskari ya Bunga muskari ini cantik, biasanya dipadankan dengan dafedels Jadi ungu dan kuning lah ya Seperti ini teman-teman Jadi ya ini sedikit terlambat Biasanya, bukan biasanya Tetapi di tempat lain sudah tumbuh banyak bunga Nah disini sudah tanggal 26 Maret ini Belum berbunga Tapi ya teman-teman bisa dengar suara apa Suara burung Itu yang paling indah sekali Yang saya paling suka di saat spring And then teman-teman ini Lapangan tenis ya Terus Yang biasa kita pergi itu kan yang lapangan Yang pernah saya bawa teman-teman itu yang lapangan disana lah ya Ini nampaknya akan ada pertandingan Karena pertandingan anak-anak ya Biasanya hari minggu, hari Sabtu Kalau bukan pertandingan, latihan lah Latihan bola kaki Latihan macam-macam lah disinilah ya Makanya ini masih jam 9 pagi Sudah mulai pelan-pelan Pelan-pelan mobil-mobil mulai datang Keluarga dengan anak-anaknya Dan ya kita tahu itu bukan untuk piknik lah ya Untuk bukan piknik ya Tapi itu untuk Olahraga karena Dari baju yang anak-anak pakai Oke teman-teman ini Ada bunga magnolia disini Jadi bunga magnolia itu kan Macam-macam ya Saya suka yang warna putih Tapi ini juga cantik loh teman-teman Yang ini teman-teman bisa lihat nih Ini ada Daphadils di bawah Dan ini magnolia Nah ini dia teman-teman Cantik ya magnolia ini Saya memang saya suka warna putih dengan kuning teman-teman Di tamannya saya itu Jarang sekali ada warna merah Warna merah itu bunga mawar Yang namanya Darsi Basel Oh karena saya suka dengan Darsi Basel Jadi saya beli-beli lain Beli mawar yang warna merah itu Untuk ada di tamannya saya Jadi Darsi Basel itu teman-teman Dia itu Balerina Sekarang dia sudah Seperti Sering dipakai untuk juri-juri Dari Satu program TV yang paling Terkenal di Inggris Namanya Strictly Come Dancing Dia Balerina dan ya Saat ini mungkin sudah Sudah apa ya Sudah Pelatih lah Pelatih balerina Teman-teman lihat ini Cantik ya Bandlist ini dengan bunga-bunga Nah itu yang saya suka dia Karena Saya tahu dia juga dalam program Strictly Come Dancing itu Saya tidak ikut program itu Saya nonton Saya penggemar Strictly Come Dancing Kemudian Call The Midwife Itu untuk cerita Suster-suster Ini diangkat dari satu diari Dari catatan dari seorang suster Yang melayani pada saat Sekitar tahun 1940-an Seribu Pokoknya sekitar-sekitar tahun Itulah Jadi Saya suka film itu Jadi Dimana kita melihat Suster-suster jaman dulu Bidan-bidan lah ya Tapi bukan bidan perawat Karena mereka menangani Bukan hanya orang Hamil Tapi yang sakit Tapi rata-rata sih Call The Midwife Ya Midwife itu kan bidan kan Itu dia berkaitan dengan keluarga Ya teman-teman ini saya bawa dari sini Dan ada satu lagi program Yang saya paling suka Dan akhirnya saya kasih nama Escape to UK Itu ada program namanya Escape to the Country Jadi itu keluarga-keluarga yang Membeli rumah di countryside Saya suka sekali dengan Dengan program itu Karena disitu kita bisa lihat Wow ternyata indah hidup di countryside Memang betul lah ya teman-teman Tapi karena Pekerjaan dari suami Kita harus menetap di kota Kita harap suatu saat ketika Sudah pensiun bisa Bisa mudik ke kampung Jadi memang teman-teman Kalau disini tuh ya teman-teman Ini kan sambil cerita apa saja Sambil teman-teman lihat Pemandangan disini lah ya Apa di Disini tuh teman-teman Justuh harga Rumah di Kampung itu lebih mahal Ketimbang di kota ya Karena memang mungkin kami disini Diperhitungkan Sepertinya kita membayar Pemandangan Seperti itu Rumah dengan view yang bagus Bukan rumahnya bagus ya Bisa saja rumahnya Tidak terlalu bagus Tapi view-nya yang bagus Itu bisa saja Itu harganya mahal Nah itu yang Suatu saat harap kita bisa Bisa mengungsi ke kampung Tinggal disana dan Menikmati hari tua Di kampung Oke So teman-teman So teman-teman Dengan keadaan anak saya Yang seperti itu Jadi agak sedikit terbatas ya Aktivitasnya Makanya dia Bosan dan Keluar rumah seperti ini Pada saat cuaca bagus Dan kebetulan Bunga-bunga juga cantik Ya Itulah yang kami lakukan Untuk mengurangi Rasa bosan Tinggal di rumah aja ya Dan ini hampir setiap Setiap hari Kami jalan keluar Kebetulan Kan Apa Akhir pekan Dan Liburan pasca Itu Kami keluar terus Entah Jalan hutan Atau ke taman ini lagi Perkali-kali Seperti itu So teman-teman Jadi Begitu cerita di pagi hari ini Ini saya dengan Nalisha Hari ini Panas Siang akan panas sekali Teman-teman Tetapi Tetapi Pagi ini Sedikit Dingin lah ya Jadi saya Saya senang sekali Walaupun Tidak pakai coat Tidak pakai jaket Yang itu Tapi Yang paling penting Buat saya itu Saya punya leher ini Jadi Kadang-kadang saya Pakai t-shirt Tapi di leher ini Yang saya harus Harus tutup Seperti itu Kurang tahu kenapa Tapi saya rasa hangat Saya bisa kerja apa saja Kalau leher saya ini Tertutup Walaupun cuaca dingin Cuaca dingin Seperti itu Teman-teman Ya itu Itu cerita kami hari ini Teman-teman Kami mau jalan lagi Ke arah sana Tapi saya Mungkin saya tidak buat Video di sana lah ya Jadi saya Hanya say bye-bye Buat teman-teman semua Saya Harapkan teman-teman Punya akhir pekan Yang menyenangkan Dan jangan lupa Don't forget to Subscribe And Like the video And Comment And And the bell And for all The our first Diff What you wanna say Thank you Thank you Terima kasih teman-teman Untuk semua yang teman-teman Sudah lakukan Untuk yang belum subscribe Please subscribe Jangan lupa Like dan comment Terima kasih Bye Have a nice day Bye 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 Terima kasih.